Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan motivasi kepada para pemain Timnas Indonesia U23 usai kalah dari Uzbekistan 2-0 di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Di ruang ganti, Erick mengatakan Timnas Indonesia U23 masih memiliki peluang untuk merebut posisi 3 sekaligus memastikan lolos ke Olympia de Paris 2024. Pernyataan itu disampaikan Erick Thohir dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya usai pertandingan, Senin 29 April 2024. Erick mengajak semua pemain agar tidak putus asa karena masih ada laga selanjutnya yang akan dilakoni melawan Irak. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyaksikan dan mendukung perjuangan skuad Garuda Muda melawan Uzbekistan. Diketahui, Timnas Indonesia U23 gagal melaju ke babak final Piala Asia U23 2024 setelah kalah 2-0 dari Uzbekistan. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa itu, Garuda Muda yang tidak diperkuat Rafael Strike kebobolan di babak kedua. Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 akan memperbutkan posisi 3 melawan Irak yang kalah 2-0 oleh Jepang. Pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Irak akan digelar pada Kamis 2 April 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.